Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Masmur pasal yang ke-76 sampai dengan yang ke-78 Namun renungan kita pagi ini saya ambil dalam Masmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 Yang berbunyi Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatanmu Tuhan Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purba kala Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu Demikian firman Allah hari ini yang menasihati kita untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita Banyak kejadian, banyak peristiwa yang menunjukkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa Dalam perjalanan hidup kita secara pribadi, keluarga, ataupun melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kita Sebagai seorang percaya, kita harus terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan Ketika kita dalam keadaan sakit, Tuhan selalu menolong kita Memberi kesembuhan Ketika kita dalam kesusahan, Tuhan memberi kekuatan Dan ketika kita dalam masalah Tuhan selalu menolong kita dengan caranya yang luar biasa Yang tak terpikirkan oleh pikiran kita Dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9 Berkata, tetapi ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Yang tidak pernah didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia Jika kita mengalami masa-masa sulit Di masa lalu dalam hidup kita Coba kita lihat ke belakang Perjalanan hidup kita Dan melihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita di waktu yang lalu Bukankah kita semua pernah punya pengalaman yang mungkin terpuruk Kita mengalami masa-masa yang sangat sulit Tapi Tuhan menolong kita Tuhan menyertai kita Dengan kita mengingat perbuatan Allah di masa lalu Maka kita punya keberanian untuk menatap masa depan Karena kita yakin Bahwa kita punya Tuhan yang sama Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu Sekarang dan sampai selama-lamanya Dulu Tuhan bisa menolong kita Hari ini pasti Tuhan juga akan menolong kita Dan sampai kapanpun Tuhan yang sama Akan menolong kita Amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan yang pernah menolong kita